Balik lagi dengan tutorial Adobe After Effects Dengan tema seperti yang teman-teman lihat Yaitu kita coba membuat animasi dengan angka-angka Ibarat teman-teman bisa menggunakan ini Kalau memang membuat project tentang countdown Ataupun timer, stopwatch, dan lain-lain teman-teman Jadi ini beberapa contoh saja Kalau ada waktunya, ada sound-show-nya ini Teman-teman bisa dikombinasikan dengan sound-sound timer Yang ada di Youtube ataupun yang lainnya yang free teman-teman Oke disini teman-teman langsung saja buka Adobe After Effects kalian Disini teman-teman buat new composition Disini saya buat 5 detik saja teman-teman biar cepat ya Lalu disini teman-teman buat new solid Karena nanti kita membuat preset ya Untuk ininya teman-teman bisa ngebuat Apa itu? Warnanya terserah teman-teman mau backgroundnya merah Biru, hijau terserah Coba kali ini saya membuat background biru teman-teman ya Ataupun hijau dah Hijau, hijau, hijau Biar beda sendiri ya Oke hijau agak gelap Mungkin segini Dan lalu teman-teman ke horizontal atau angka Atau menekan yaitu ctrl T Teman-teman tulis angkanya Saya pilih 0 aja teman-teman Dan untuk perbesar teman-teman Disini saya perbesar angkanya Untuk fontnya juga terserah teman-teman Kali ini saya memakai font yaitu yang aerial black ya Yang benar-benar gendut ya teman-teman ya Dan untuk masalah di tengah teman-teman bisa mengaktifkan proportional grid Ataupun title gridnya ini Oke mungkin segini ya teman-teman ya Langkah selanjutnya Pak Bang Uji Yaitu teman-teman lari ke effect and preset Cari yaitu slider control ya Lalu drag and drop aja ke layar angka disini teman-teman Dan lalu kita buka layar angkanya ini Disini kita bermain apa itu Kita buka dulu yang di text ini ada source ya Source textnya Dan kita buka di effectnya Yaitu ada slider control ya teman-teman ya Kita pertama buka source textnya Tapi kita klik stopwatchnya Tapi jangan langsung di klik kiri pada mouse Tapi ditahan ALT dulu Tahan ALT pada keyboard Lalu di klik kiri ya Kita munculin impression baru disini Yaitu agar muncul impression Baru disini kita menemukan expression disini Teman-teman kita tarik ke slider ya teman-teman ya Kesini Dan lalu setelah itu teman-teman Teman-teman bisa lihat disini slidernya Lalu kita disini Lalu disini teman-teman bisa rubah Ditambahin dengan matte round ya teman-teman ya Di awal ini ya Huruf pertamanya besar teman-teman M-A-T-H dot R-O-U-N-D kecil Kurung buka Di akhirin dengan Di ujung sini juga kurung tutup ya Baru diselesaikan disini Seperti sudah Dan disini teman-teman bisa lihat ya Kalau slidernya kita tarik disini Teman-teman bisa munculin angka Sebanyak apapun ya Mau berapa Mau seribu Juga ada disini teman-teman ya Jadi disini teman-teman bisa 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 kebayangkan Banyak banget ya Misalkan nih misal Dari detik ke 0 ini Kita buat 0 Terus misalkan kita nyalain Watch Apa itu Stop watch nya Terus di detik ke 3 Itu Kita Buat 10 Misalkan Yaudah kita coba play aja ya Dia Membuat 10 Sesuai yang kita Arahin ya teman-teman ya Kalau mau teman-teman Misalkan yang ini Kita Ganti dengan 10 ribu Pun bisa teman-teman ya Oke Ini 10 ribu Kita kecilin dulu teman-teman Misalkan Oke Dari sini coba kita play ya teman-teman ya Secepat apa 4 detik itu 10 ribu hitungan ya Kita play Nah cepat banget ya Teman-teman ya Itulah Ibarat-ibarat Kayak gitu ya Meskipun sejuta juga gak apa-apa Kalau emang mau teman-teman Hitungan mundur Teman-teman bisa hapus dulu disini Misalkan Diawalin dengan Dari hitungan 100 Ditekan stop watch nya Terus di detik ke 4 Misalkan jadi 0 Pun bisa ya Teman-teman bisa play disini Cukup mudah ya teman-teman ya Terus kalau sesudah itu Kalau sesudah gini teman-teman Untuk apapun Itu terserah teman-teman Next saya akan ajarin proses Slider yang lain ya Untuk menambahkan Ada kayak bayangan Teman-teman bisa aja Ditambahkan ke Layar angka Di klik kanan Di layer style ini Kita bisa tambahkan Drop shadow Ataupun apapun itu ya Kita tambahin drop shadow Supaya gak ngebayang disini teman-teman Drop shadow nya Oke mungkin saya coba Distance nya saya coba tambahin Mungkin segini Size nya kita tambahin segini Terlalu besar Oke spread nya Distance nya kita tarik dikit Oke segini Dan ini kita tambahin bayangan ya Kita play ulang Cukup mudah teman-teman ya Jadi Membuat animasi tentang countdown Timer stop watch Dengan angka-angka Kita gak perlu ngetik Layar-layar dari angka 1 Sampai yang kita butuhkan ya Dengan memakai Slider Control dari Dari Preset Efek and preset teman-teman ya Oke segitu saja tutorial kali ini Tentang animasi Dengan angka-angka Untuk membuat timer Countdown Ataupun stop watch Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati